Ayu Ting Ting mendadak demam hingga muntah usai tiba di Tanah Suci Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Bedangdut Ayu Ting Ting saat ini tengah menjalani ibadah umrah bersama keluarganya Ayu dan keluarganya yang berjumlah 9 orang diketahui telah berangkat menuju Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah Melalui unggahan foto sang adik Ashifa Nuraini keluarga pelantun Almar Palsu itu terlihat sudah berada di Mekah dan mulai pelaksanaan ibadah umrah Bahkan Shifa yang kini tengah hamil untuk mengaku mengakui bahagia Lantaran diberi kesempatan untuk menjalankan umrah bersama suaminya Alhamdulillah ya Allah setelah menunggu 2 tahun akhirnya tahun ini Bisa balik lagi datang lagi ke rumahmu baik tua bersama suami Janin dalam kandungan dan keluarga hamba Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin Amin ya Allah Ungkap Shifa dalam unggahnya bersama sang suami Akan tetapi Shifa baru-baru ini juga mengabarkan terkait kondisi kesehatan sang kakak Melalui aku Instagram storynya Tante dari Bilki Sumayro ini mengabarkan bahwa Ayu Ting Ting mengalami sakit Dalam unggahnya Ayu terlihat tengah tidur di atas kasur dengan tumpukan bantal Ia bahkan terlihat menyelimuti tubuhnya lantaran mengalami demam hingga muntah Sesaat usai tiba di Mekah Banyak yang nanyain Tete Ayu Ting Ting 92 kemana pas sampai di Mekah Tete gak enak badan Badannya panas, muntah, sakit kepala Ungkap Shifa Lewat unggahnya Shifa juga turut meminta doa terbaik bagi sang kakak Agar lekas sembuh dan bisa ikut menjalankan ibadah umrah Mohon doanya ya, semoga Tete cepat sembuh dan bisa melaksanakan ibadah umrah Harapnya Akhirnya terkuat alasan seharu gunawan kini ogah kejar Ayu Ting Ting keceplosan soal matri berat Kini akhirnya Terkuat alasan mengapa salur gunawan kini ogah lagi mengejar Ayu Ting Ting Bukan tanpa alasan salur gunawan memutuskan untuk tidak lagi mendekati putri Abdul Rozak Semua semata-mata karena salur gunawan merasa Ayu Ting Ting tidak se-level dengannya Terutama soal materi dan aset yang dimiliki biduan satu anak itu Padahal salur gunawan diketahui menjabat sebagai pemimpin daerah Tetapi tampaknya mantan aktor sinetron itu berakhir tidak jadi mendekati Ayu Ting Ting Salur gunawan mengungkapkan pendapatnya soal Ayu Ting Ting di hadapan Ferry Roz Kalau mengobrol bersama Ferry Roz seputar kehidupannya Sang pembawa acara sempat menyinggung soal kisah cinta Ternyata salur gunawan juga mengakui dirinya memang mendekati Ayu Ting Ting Pendekatan itu tidak sampai berakhir indah dan tidak jadi hubungan Kini Ayu Ting Ting harus merasakan Bagaimana dirinya kembali tidak jadi didekati oleh pria manapun Salur gunawan sempat membahas rasa berat yang ia rasakan Terutama saat melihat gaya hidup si biduan hingga aset yang selama ini dimilikinya Hal itu terungkap kalau salur gunawan jadi bintang tamu acara rumpi Yang tayang Rabu 11 Mei 2022 Awalnya Fenir Rus datang ke rumah salur gunawan Satu dari sekian perbincangan adalah terkait Ayu Ting Ting Kala itu Fenir Rus mengkonfirmasi kabar kedekatan salur gunawan dan Ayu Ting Ting Tang Saru sempat sangat serius mendekati Ayu Ting Ting Tapi tidak berjodoh karena kesibukan masing-masing Fitnah atau fakta? Tanya Fenir Rus Salur gunawan lupanya membenarkan pernah mendekati putri Ayu Rozak itu Sempat mendekati ia tapi gak deket banget Ujar Salur gunawan Lalu ditanyakan Fenir Rus lagi soal keinginan dari hati Sarul gunawan buat menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri Tapi sempat yang serius gitu cerutuk Fenir Rus Saru lalu memberi penjelasan jika baru sebatas PDKT Rumornya kok begitu banget Padahal biasa aja sempat PDKT iya Dia juga menjelaskan kini statusnya pertemanan saja Mungkin karena kesibukan aku disini lebih enak temenan Jawab Salur gunawan Meski begitu Salur gunawan menilai cukup berat menjadikan hubungan serius dengan Ayu Ting Ting Tapi agak lebih berat ya ucapnya Rasa berat itu dirasakan oleh Sarul gunawan Karena selama ini sang aktor tidak punya aset sebanyak putri umui kalsum itu Berat karena gosipnya bakal banyak orang yang ikut campur Jadi agak lebih susah tanya Fenir Rus Secara tidak terduga Sarul menyinggung soal kekayaan Ayu Ting Ting Bukan asetnya lebih banyak dari gue kata Sarul gunawan Lantas tertawa Namun setelahnya dia segera meluruskan ucapannya Tampak Sarul gunawan salting dan panik Ketika disinggung seputar matri yang diucapkannya terhadap Ayu Ting Ting Bukan asetnya lebih banyak dari gue kata Sarul gunawan Lantas tertawa Namun setelahnya dia segera meluruskan ucapannya Ditegaskannya Ayu Ting Ting bukan perempuan yang matri Enggak-enggak dia bukan tipikal begitu Cuma aku memang harus di Bandung kayaknya jauh Namun demikian rasa ketertarikan Sarul gunawan harus pupus Sebelum Ayu Ting Ting dikabarkan akan menikah dengan Adit Jayusman Mereka gak tau juga si feeling Kayaknya gak mungkin sih Terus dari situ dia langsung dapat pasangan dan mau kawin gitu Baru-baru ini Sarul gunawan disengkel Fenilus Soal tidak berjodoh dengan Ayu Ting Ting Kang Sarul sempat sangat serius mendekati Ayu Ting Ting Tapi tidak berjodoh karena kesibukan masing-masing Fitna atau fakta Sarul gunawan kemudian membeberkan bahwa dirinya Pernah mendekati putri Ayah Rosak itu Sempat berdekati ia tapi gak yang deket banget Ujar Sarul gunawan Terima kasih telah menonton